LATAR BELAKANG Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat penting dan menjadi bahan pangan pokok di Indonesia. Penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu penentuan saat panen, pemanenan, penumpukan sementara di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat perontokan, penundaan perontokan, perontokan, pemisahan gabah bernas dan kosong, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengaringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Pemisahan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah pemotongan, penumpukan, pengumpulan dan perontokan padi. Pembersihan adalah proses memisahkan antara gabah bernas dan gabah hampa serta materi yang tidak diinginkan. Diperlukan penanganan pasca panen yang baik untuk memperoleh kualitas gabah yang bermutu. Penanganan pasca panen harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu penanganan pasca panen yang dilakukan adalah pembersihan kotoran atau pemisahan antara gabah bernas dan gabah hampa. Baiklah, disini saya akan menjelaskan pemanenan padi mencakup penentuan umur panen dan alat mesin yang digunakan. Pertama, waktu panen padi. Umumnya panen optimum berlaku pada saat gabah menguning 90-95% kadar air, gabah 25-27% pada musim hujan, dan 21-24% pada musim kemarau atau pada umur 50-60 hari setelah pembungaan, tergantung pada parietas. Kedua, alat dan mesin yang digunakan. Pemanenan padi sebaiknya menggunakan alat dan mesin yang memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, dan ekonomi. Contoh, alat panen tersebut adalah, yang pertama, wrapper atau mesin pemanen untuk memotong padi dengan sangat cepat dan prinsip tidak sama seperti sabit. Combined hard pressure, mesin panen yang mampu menyelesaikan pekerjaan menuai, merontok, memisahkan, membesihkan, dan mengayak gabah dalam dalam satu urutan. Pada proses penanganan pasca panen padi, sistem panen sangat mengalami kehilangan hasil panen. Menurut Setyono 2009, semakin tinggi angkat pemanen, maka akan semakin tinggi kehilangan hasil panen. Ada pun uji coba yang menunjukkan bahwa, sistem pemanenan kelompok relatif lebih rendah 3,75% dibandingkan dengan sistem perontokan padi, yaitu sekitar 18,75%. Seiring berkembangan teknologi, tersedia alat perontok padi menggunakan mesin, yaitu power tracer dan pedal tracer. Power tracer menggunakan sumber tenaga penggerak enjin. Kelebihan perontok ini adalah kapasitas kerja lebih besar dan efisiensi kerja lebih tinggi. Pedal tracer digerakkan oleh tenaga manusia. Kelebihan alat ini dapat menghemat tenaga dan waktu, mudah dioperasikan, dan mengurangi kehilangan hasil. Proses perontokan padi memberikan pengaruh cukup besar dalam kehilangan hasil panen. Oleh sebab itu, proses perontokan padi harus dilakukan secara hati-hati demi menjaga kualitas padi. Baiklah, saya Giri Nada akan menjelaskan tentang perontokan dan penggeringan. Yang pertama yaitu adalah perontokan. Perontokan merupakan proses penerapan pasca panen yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kehilangan hasil secara keseluruhan. Perontokan harus berlaku setelah padi dipanen. Pendunan perontokan dapat meningkatkan butir puding dan beras pecah, serta menurutkan tingkat perundaman giling. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian oleh Isu Hari dan Sastoripuru. Meningkatnya butir puding dan beras pecah disebabkan karena adanya penarikan suhu dan terlebaban selama proses pepukukan. Peningkatan suhu disebabkan karena adanya respirasi dan perkembuan mikroorganisme selama perundaan perontokan. Yang kedua yaitu adalah penggeringan. Penggeringan merupakan proses penurunan kadar air pada gabah hingga sampai ke nilai tertentu sehingga gabah siap untuk disimpan dalam waktu yang lama. Penggeringan selain dengan menggunakan bantuan sinar matahari dapat juga dengan bantuan alternatif yang lain. Seperti pengeringan dengan berbahan bagu sekam yang dapat menghemat biaya bahan bakar dan dengan penggunaan flat bed dryer dengan memperhatikan ketebalan pengeringan. Baiklah disini saya ingin menjelaskan tentang proses penggilingan gabah. Proses penggilingan gabah adalah proses dimana kita mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah meliputi pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyosohan, pengemasan, dan penyimanan beras. Penggilingan gabah secara konvensional memiliki tiga komponen utama, yaitu motor penggerak, pengupas kulit atau sekam, dan penyosoh beras. Untuk menghasilkan beras dengan mutu dan kualitas yang baik, maka komponen mesin beras perlu ditambah seperti pembersihan gabah atau pedi cleaner sebelum gabah dimasukkan ke dalam mesin pemikah kulit. Serta pengisahan gabah agar gabah tidak terkelupas saat dipisahkan dari beras pecah kulit. Selanjutnya adalah poliser atau penyosohan. Penyosohan beras adalah proses menghilangkan lapisan yang menutupi akariopsis, terutama alioron, untuk menghasilkan beras giling yang berwarna putih, bersih, dan cemerlang. Proses penyosohan atau pemutihan bertujuan untuk menghasilkan beras yang mengkilap atau beras kristal. Berdasarkan tipenya, beras dibedakan atas ukuran, yaitu panjang, sedang, dan pendek. Teknik pelembutan lapisan alioron dilakukan dengan cara mengembuskan partikel air ke permukaan beras pecah kulit. Salah satu mesin penyosoh dengan teknik pengabutan, yaitu prototip. Pengabut tipe bayonet yang telah dimodifikasi menjadi tongkat pengabut multiinjeksi. Pelembutan alioron dapat meningkatkan rendeman beras dan volume beras kepala, serta mengurangi jumlah beras patah. Kadar air gabah pada saat penyosohan akan mempengaruhi rendeman dan mutu beras giling. Berdasarkan mutunya, penyosohan beras sebenarnya lebih baik dilakukan pada kadar air 15% karena butir beras lebih utuh dan penampakan beras lebih baik. Namun, daya simpan beras menjadi lebih singkat dan setelahnya beras akan buram. Selama penyimpanan gabah dan beras, butuh dilakukan pengendalian mutu dengan pedomannya pada standarisasi mutu sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Persyaratan mutunya meliputi persyaratan kualitatif dan kuantitatif. Persyaratan mutu kualitatif dibagi atas 4 bagian, yaitu 1. Bebas hama dan penyakit, 2. Bebas bau busuk, asam dan bau lainnya, 3. Bebas bahan kimia dan sisa pupuk, insektisida dan fungisida, dan yang keempat, gabah tidak boleh panas. Sedangkan persyaratan kuantitatif meliputi kriteria pemeriksaan gabah di lab dengan berpedoman pada standar mutu sesuai dengan S&E. Melalui jumlah yang kami bahas, diketahui bahwa terdapat 3 masalahan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pasca panen. Yang pertama adalah penetapan waktu panen yang tidak sesuai oleh pendorok, yang kedua adalah sistem panen yang konyokan, dan yang ketiga adalah masalah kultur biaya seperti enggak menggunakan perontok dan penumpukan hasil panen dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Pemasangan-permasalahan ini diketahui dapat menyebabkan susut saat panen, susut penyimpanan sementara, dan susut perontokan yang cukup. Nah, kesimpulannya adalah teknologi pasca panen untuk menekan kehilangan hasil yang meliputi penentuan umur panen, cara panen, perontokan gabah, pengeringan, dan pelembutan lapisan aluron untuk perbaikan mitu beras telah siap diterapkan di tingkat petani. Namun, terdapat beberapa masalah dalam menerapkan teknologi tersebut, baik secara non teknis dan sosial. Melalui pembinaan kembagaan, petani diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkup pertanian, memanfaatkan teknologi, sehingga mampu menghasilkan angkapan yang maksimal, serta mensejaerakan petani Indonesia. Selamat menikmati Hasil itu kurang Biasa ada susut gitu nggak Pak? Ada Kira-kira itu penyebabnya karena apa gitu Pak? Karena amah, burung, apa, yang manau namanya, manau gitu.